Gencarnya pelaksanaan vaksinasi di kota Tarakan yang melibatkan sejumlah pihak mulai dari TNI, Polri, figur politik, komunitas, dan pihak lainnya, membuat capaian vaksinasi di bumi Fagun Taka saat ini sudah mendekati target nasional, yaitu 70%. Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19 Kota Tarakan Dr. Devi Ikain Riyarti mengatakan, bila mengacu pada hitungan nasional, capaian vaksinasi kota Tarakan untuk dosis pertama sudah mencapai 125.000 jiwa. Bila dipersentasekan, jumlah tersebut sudah mencapai 66,85%. Bila ingin mencapai herd immunity hingga 70%, minggu ini pelaksanaan vaksinasi di kota Tarakan harus ditingkatkan lagi. Hal tersebut juga sudah sesuai arahan langsung dari wali kota Tarakan. Dirinya berharap pada akhir November mendatang, capaian vaksinasi di kota Tarakan sudah di angka 80%. Jan Nuryansyah melaporkan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.